Al-Fatihah 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 Pertanyaan pertama Syekh bertanya Al-Antatuhibbu al-Atfala Apakah kamu ini suka mencintai anak-anak? Maka kalau ia jawab naam ceklis Kalau ahyanan kadang-kadang ketika kita melihat anak-anak kadang suka Ketika melihat anak-anak yang lain terkadang tidak suka Kalau tidak suka kedua-duanya makalah Nomor dua Al-Yuhibbu ka al-Atfalu Ini sebaliknya Apakah anak-anak itu suka kepadamu? Ya misalnya kita di dekat anak-anak Apakah kita di jauhi anak-anak meskipun kita sudah baik? Atau malah anak-anak malah dekat dengan kita? Oke Bilang naam Ahyanan Ahyanan ini artinya terkadang-kadang-kadang Oke Nomor tiga Apakah engkau melihat bahwasannya pendidikanmu Ya Terbiatul awlatmu Pendidikan Kepada anak-anakmu itu sudah benar Maka kalau ia ceklis di naam Ya Kalau kadang-kadang ceklis di ahyanan Kalau tidak ya ceklis di la Nomor empat Hal tar'i al-furuqo al-fardiyyata Al-furuqo al-fardiyyata Bain al-atfali Ya Apakah engkau Memperhatikan Al-furuq Perbedaan Al-fardiyah Individu Antara anak Misalnya kita memiliki tiga anak Atau kita mengajar Anak orang lain Banyak Tidak satu saja Lalu kita apakah mengamati Perbedaan Individu dari Mereka semua Kalau iya maka ceklis naam Tidak ialah Terkadang ceklis di ahyanan Kita lanjut pertanyaan Yang ke Lima Ya Hal tufadzilu al-asaliba Al-hadithata fitar biyah Nah Apakah engkau memilih Metode Modern Dalam Mendidik anak Ya Tufadzil itu Mendahulukan Sebetulnya Apakah engkau Lebih mendahulukan Metode Modern Dalam mendidik anak Kalau iya ya Ceklis nanti ya Lalu nomor enam Lanjut Hal indahka al-kudratu Apakah engkau memiliki Kudruh kemampuan Al-tanmiyati Ya Al-tanmiyatin Wataudhifil mawahib Tanmiyat Untuk mengembangkan Apakah engkau punya Kemampuan Untuk mengembangkan Wataudhifil mawahib Dan juga memanjukan Potensi Al-anak Al-mawahib Ya Misalnya kita memiliki Pengetahuan Awal Ketika melihat Gerak-gerik si anak Awal-awal Oh ternyata si anak Bakatnya ini Apakah kita punya Kemampuan Untuk Ya Mengembangkan Bakat Atau Kemampuan si anak Tersebut Oke Lanjut Nomor Delapan Nomor tujuh Hal anta Qadirun Alal Al-itharati Wa tashviki Atna al-hadis Ya Apakah engkau Mampu Untuk Ya Itharah Wa tashviki Untuk memberikan Sebuah Pengaruh Atau rasa Di tengah-tengah Pembicaraan Kepada si anak Tentunya Lalu nomor delapan Apakah engkau punya Kemampuan Ala Ihtiwa Al-akharin Ala Untuk Untuk apa Untuk menguasai orang lain Mengambil hati orang lain Apakah kita punya Kemampuan Baik kepada si anak Maupun orang lain Ini cara Bersosialisasi Ya Bermuamalah Berarti Tips dan trik Komunikasi Nah Lanjut Nomor sembilan Hal ta'rifu Khosa'isa Al-marhalati Siniyah Litiflika Hal ta'rifu Apakah engkau Mengerti Paham Khosa'isa Kekhususan Kekhususan Al-marhalah Ini artinya Fase-fase Dari sisi Apa Siniyah Usiyah Litiflika Kepada anakmu Apakah engkau Paham Ya Adanya Kekhususan Dalam Fase Usiyah Anakmu Nomor sepuluh Hal Tastakhdimu Uslu Basawab Walaiqab Nah Tastakhdimu Dari istagdama Yastakhdimu Artinya Menggunakan Istamala Istamilu Apakah engkau Menggunakan Uslu Gaya Cara Metode Astawab Pemberian Imbalan Kepada si Anak Walaiqab Ya Atau Bahkan Justru Memberikan Apa Hukuman Apakah Metode Ini Diterapkan Oleh Kita Silahkan Cek list Di kotak Yang telah Tertera Jikalau Ya Nah Jikalau Tidak Kalau Kadang-kadang Tulis Ahyanan Nah Nomor Sebelas Ya Nomor Sebelas Ta'rifu Mushkilat Tifli Al-Nafsiyyati Waturu Waturu Qa Ya Waturu Qa Ila Jiha Apakah Engkau Memahami Mengerti Mushkilati Mushkilati Maful Apakah Apakah Engkau Memahami Psikologi Si Anak Nafsiyah Diri Jiwa Psikologi Jiwa Si Anak Dan Apakah Engkau Tahu Juga Turuko Ilha Jihah Cara-cara Untuk Mengobati Ya Atau Menyembuhkan Atau Menerapi Psikologi Jiwa Si Anak Tersebut Nomor 12 Apakah Engkau Memiliki Target Dari Pendidik Anak Pasti Tentu Ya Tapi Tidak Tahu Silahkan Diceklis Di kotak Yang tersedia Nomor 13 Apakah Engkau Itu Termasuk Orang Yang Lembut Kepada Orang Yang Tidak Lemah Maksudnya Orang Yang Tegas Yang Kuat Begitu Dan Justru Apa Namanya Shadidun Fi Ghairi Shadidun Fi Ghairi An Fin Dan Apakah Engkau Ini Adalah Orang Yang Tegas Shadid Orang Yang Kita Terjemahkan Tegas Bukan Keras Apakah Engkau Termasuk Orang Yang Tegas Kepada Orang Yang Tidak Keras Maksudnya Kepada Orang Yang Lemah Lembut Tapi Malah Kita Keras Apakah Kita Termasuk Demikian Kalau Iya Atau Tidak Silahkan Isi Di Kotak Yang Tertera Oke 14 Apakah Engkau Ini Mampu Untuk Berinteraksi Bermuamalah Dengan Apa Kesempatan Kesempatan Yang Berbeda Sesuai Dengan Situasi Atau Kesempatan Tersebut Maksudnya Pandai Menyesuaikan Diri Apakah Kita Orang Yang Mampu Menyesuaikan Diri Dari Setiap Situasi Dan Kondisi Nah Begitu Misal Sedang Kita Berinteraksi Berkomunikasi Bermuamalah Dengan Anak Anak Yang Keterbelakang Mental Misalkan Apakah Kita Bisa Menyesuaikan Diri Kita Dengan Mengubah Postur Wajah Kita Ini Raut Wajah Kita Lalu Bagaimana Kita Dengan Berkomunikasi Dengan Anak Anak Yang Kondisi Tidak Sama Dengan Kita Tip Nomor 15 Apakah Engkau Ini Telah Menjadi Kudwah Contoh Ini Pertanyaan Bagus Apakah Engkau Sudah Menjadi Contoh Kudwah Ya Dalam Apa Pembelajaran Terhadap Si Anak Madharika Penampilan Ibadahmu Kepada Si Anak Bahkan Yang Terakhir Ibadah Tiga Ibadahmu Kepada Si Anak Karena Sejatinya Nanti Perkembangan Anak Itu Dari Sisi Terbiah Akan Dibagi Menjadi Tiga Fase Tujuh Tahun Pertama Tujuh Tahun Kedua Tujuh Tahun Ketiga Tujuh Tahun Pertama Itu adalah Fase Anak Untuk Meniru Melihat Orang Tua Pendidikan Yang Luar Biasa Tanpa Orang Tua Mendidik Secara Langsung Sejatinya Mereka Telah Mendidik Dari Sisi Keduah Memberikan Tampilan Tampilan Inilah Kehifi Yaitu Kehifi Yaitu Taqim Cara Menilai Kenaam Ini Tiga Akhir Dua Satu Nilainya Nah Kalau Aksar Min Tiga Lima Kalau Lebih Dari Tiga Lima Anta Murabih Nuntas Kantum Termasuk Pendidik Yang Sempurna Yang Baik Pahani Anlaka Lalu Kalau Kurang Dari Dua Puluh Kurang Dari Tiga Lima Berarti Harus Diperhatikan Lagi Dirimu Lebih Diperhatikan Lagi Lalu Kalau Lebih Sedikit Dari Dua Puluh Kurang Kurang Dari Dua Puluh Raji Nafsak Kembali Kita Menelaah Menguraja Diri Kita Nah Sekarang Pertanyaan Untuk Anak Ya Bagaimana Engkau Menilai Anakmu Jadi Di sini Tetap Kita Yang Menilai Anak Kita Bukan Pertanyaan Ini Diberikan Ke Anak Tidak Pertanyaan Ini Tetap Untuk Kita Menilai Siapa Menilai Anak Tadi Kita Menilai Diri Kita Sendiri Pertanyaan Pertanyaan Selim Selimun Minal Amrad Adwiah Apakah Anakmu Selamat Dari Penyakit Fisik Maksud Sehat Sehat Tidak Ada Kekurangan Keterbatasan Di dalam Fisik Kalau Tidak Kalau Tidak Kalau Terkadang Ahyanan Lanjut Nomor Dua Selimun Minal Amrad Selimun Sehat Dari Penyakit Dalam Nomor Tiga Apakah Si Anak Ini Melaksanakan Apa Yang Dia Pelajari Misalkan Kita Memerintahkan Untuk Mempelajari Hitungan Matematika Atau Yang Misalnya Hafalan Quran Hafalan Kosa Kata Bahasa Arab Yang Mudah Mudah Tapi Apakah Dia Melaksanakan Langsung Pelajaran Yang Dia Pelajari Itu Atau Malah Menunda Nundanya Atau Terkadang Dia Laksanakan Atau Tidak Saya akan Jawab Sesuai Kebutuhan Atau Sesuai Apa Yang Diketahui Lanjut Nomor 4 Apakah Betul Di rumah Tidak Ada Permasalahan Misalnya Fakirun Yatimun Tolakun Musajaratun Ini contoh Permasalahan Yang ada Di dalam rumah Misalkan Fakir Apa namanya Krisis ekonomi Di dalam keluarga Terkadang Merempet Kemana-mana Bahkan Tidak Tidak Jarang Misalkan Sedikit Anak Yang menjadi Perbanan Lalu Yatimun Salah Seorang Dari orang Tuanya Berpisah Karena memang Sudah takdir Allah Subhanahu Wata'ala Dipanggil Meninggal Tolak Apakah Ada perceraian Biasanya Banyak Yang saya Dapati Teman-teman Saya Imbas ke Anak Ketika Broken Home Perceraian Disini Maksudnya Perceraian Hidup Salah Satunya Tidak Meninggal Lalu Musajaratun Pertengkaran Pertengkaran Rumah Tengkaran Mungkin Diantara Kedua Orang Tua Atau Bahkan Orang Tua Dengan Anak Disini Apakah Ada Masalah Kalau Terkadang Tulis Kalau Tidak Ada Malah Bagus Kalau Nah Amin Yang berdoa Pada Allah Nomor 5 Indahu Al-Qudrah Al-Ibdikar Wa Tajdid Indahu Apakah si anak Kunya ini Kembali ke Ibnun Apakah si anak Ini memiliki Kudrah Kemampuan Al-Ibdikar Wa Tajdid Untuk 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 Berkreasi Untuk Berkreasi Dan juga Berinovasi Misalkan Anak ini Kreatif Dikasih Kertas Taunya Dibikin Burung-burungan Atau Dibikin Bunga-bungaan Dikasih Sedotan Jadi Bunga-bungaan Ya Tulis Sesuai Dengan Kebutuhan Lalu Nomor 6 Apakah si anak Tidak memiliki Apa namanya Sikap Apatis Apatis itu Sikap Tidak mau tahu Lanjut Nomor 7 Nomor 7 Itu Apakah si anak Ini termasuk Anak yang cepat Dalam menjawab Ya Cepat dalam menjawab Jika diberikan pertanyaan Langsung Lugas jawab Gitu Lanjut Nomor 8 Nomor 8 Apakah dia Melakukan pekerjaan Yang sendiri Apa yang dia lakukan Di depanmu Misalkan Makan Apakah dia makan Makan sendiri Pandi-madi sendiri Belajar-belajar sendiri Dari Misalnya Nomor 9 Apakah dia adalah orang Teman yang Terpercaya Yang dipercaya Memiliki Sifat jujur Dan Lanjut Nomor 10 Ijabi Apakah Ijabi Apakah Anakmu itu Karakternya positif Atau negatif Positif Mengarah kepada Hal-hal yang baik-baik Dia masih di dalam Fitrah Dan Misalnya Lanjut Nomor 11 Apakah dia itu Nah Ini pertanyaan yang luar biasa Apakah Anakmu ini Lebih dewasa Daripada usianya Lebih dewasa Indikator parametra Banyak ya Apakah Pemikiran Yang begitu Terkadang kan Lewat tontonan Misalnya Terkadang Pemikiran Bisa menjadi Lebih dewasa Daripada usianya Lanjut Dan terkadang Pemikiran dewasa Ini bisa Arah ke positif Bisa arah negatif Syukur-syukur Arahnya positif Lanjut Nomor 12 Nomor 12 Itu Mukbilun Ala fi'lil khair Mukbil Perhatian Apakah Anak Soal anak ini Dia memiliki Perhatian Kepada Perkuatan yang baik Misalkan Saat ini Terjadi Gempa Pada saudara kita Di Cianjul Banyak sekali Perselewaran Kalimat-kalimat Open donasi Apakah Dia memiliki Perhatian Iba Kasihan Perkuatan baik Langsung dipuji Oh ini sedekah Lanjut Ini Mukbilun Ala ibadah Apakah Dia memiliki Perhatian Kepada ibadah Misalkan Tanpa disuruh Orang tuanya Dia langsung Bergegas Pergi ke masjid Untuk Menunaikan Mendirikan Salat Perjamaah Salat Fardu Lalu ketika Senin Kamis Melihat puasa Melihat orang tuanya Puasa Dia mau ikutan puasa Dalam rangka Yang mendapatkan Pahala Nomor 14 Apakah dia memiliki Profesi Cita-cita Apakah dia memiliki Hiwayah Apakah dia punya Hobi Kesukaan Misalkan Dari kecil Karena diajap Bapaknya Nonton bola Terus Dia punya Hobi Main bola Karena dia Baca 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 Bapaknya Belajar Apakah demikian Silahkan Diceklis Atau Dinilai Sesuai Dengan Yang kita Perkahimu Pada Anakmu Berarti Muntas Kita lanjut Baca Kita mulai Sekarang Bimasy'atillah Dengan Bikayah Bikayah Itu adalah Antisipasi Perlindungan Sebelum Terjadinya Masalah Berarti Ada Kaedah-kaedah Yang harus Kita terapkan Agar Masalah Meskip Ini Tidak Terjadi Di mana Engkau Kamu Menyikapi Si anak Menyikapi Si anak Itu Dengan Sikap Yang Baik Yang mana Itu Bisa Mencegah Dan Juga Melindungi Si anak Tentunya Dari Kejadian Kejadian Yang Bisa Menimbulkan Akhlak Tercelak Dan Juga Permasalahan Suluk Yang Jelek Akhlak Adab Dan Dia Dimulai Dari Usia Pertama Si anak Dan Akan Berpapasan Menghampiri Bersamanya Sepanjang Kehidupannya Jadi Wikoyah Ini Penting Antisipasi Perlindungan Kebadasi Dan Pembagian Ini Adalah Pembagian Yang Paling Penting Ya Ya Di 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 Dari Kesalahan Ini Buruk Jelek Akhlak Sebelum Terjadi Itu Sebelum Anak Memiliki Perilaku Menyimpan Kalau Bisa Kita Berikan Pendidikan Terbaik Berdasarkan Agama Islam Yang Berbasis Dengan Taqwa Kepada Allah Dan Kamu Melindungi Dari Penyimpangan Penyimpangan Karakter Wasu'i Akhlaki Wasu'i Akhlaki Dan Jelek Akhlak Dan Jelek Akhlak Nah Waqadagila Dan Sungguh Telah Dikatakan Nah Ini Perkataan Ali Ikmah Artinya Apa Pencegahan Lebih Baik Daripada Pengobatan Bahasa Arabnya Apa Jadi Kita Pencegah Itu Lebih Baik Maka Dikatakan Al-Aham Pembagian Pertama Ini Dan Pebagian Ini Memuat Yahtawi Jadi Fa'il Kepada 28 28 28 Jadi Di Isinya Ada 28 Ka'idah Kita Langsung Masuk Ka'idah Yang Pertama Al-Qaidatul Ula Apa Ka'idah Pertama Isinya Ini Masih Miko Pencegahan An-Nu'amila Ibna'ana An-Nu'amila Ibna'ana Hasba Marhalatihim Al-Umriyati Wa fil Hikmah Al-Masyurah La'ib Waladaka Sab'an Wa'adibhu Sab'an Wasahib Sab'an Ka'idah Pertama Dimana Kita Ya Menyikapi Anak-anak Kita Sesuai Apa Marhalah Marhalah Al-Umriyah Fase umur Mereka Kita Menyikapi Mereka Sesuai Fase umur Mereka Nah Inilah Metode Pendidik Ya Dari sisi Psikologis Sebagaimana Seorang Guru pun Ketika Masuk Kedalam Institusi Pendidikan Dia akan Dihadapi Dengan Kurikulum Dan Kurikulum Itu Sejatinya Menyesuaikan Psikologi Ya Fase Umur Anak Yang akan Diajarkan Wafil Hikmah Dan Diantara Hikmah Yang Terkenal Ya Yang Masyur Ya Ini Ada Tiga Fase La'ib Waladak Sabah Jadilah Teman Main Untuk Anakmu Pada Umur 0 Sampai 7 Tahun Pertama Jadi Teman Main Nanti Akan Dijabarkan Ini Makanya Kaedah Pertama Ini Kaedah Yang Cukup Panjang Untuk Sampai Ke Kaedah Yang Kedua Karena Menjelaskan Dari Tiga Fase Ini La'ib Waladak Sabah Lalu Yang Kedua Ad Ad Dib Sabah Baru Berikan Adab Didik Adab Ya 7 Tahun Berikutnya Berarti Dari Umur 8 Dari Umur 8 Atau Dari Umur 7 Sampai 14 Nah Itu kan Anak-anak Sekolah SD Sudah Terbentuk Mulai Akal Pikirannya Nah Disitu Kita Berikan Adab Yang Benar Sesuai Dengan Syariat Islam Tapi Ketika Menjadi Teman Main Kalau Bisa Disisipi Dengan Nilai-nilai Keislaman Bermainan Misalkan Bermain Angka-angka Bermain Kata-kata Bukan Dianjarkan Permainan-permainan Yang Diharamkan Permainan-permainan Yang Bisa Melolaikan Dari Salat Dan Perintah Ibadah Bada Allah Nah Yang Fase Ketiga Adalah Sahih Menjadi Teman Ya Apa Konsekuensi Teman Itu Konsekuensi Teman Itu Adalah Mendengarkan Curhat Mereka Mendengarkan Cerita Mereka Tidak Lagi Banyak Menyanggah Disanggah Kalau Memang Diperlukan Ketika Memang Mereka Mengingatkan Sesuatu Hal Yang Misal Di luar Dari Koridor Syariat Islam Maka Wajib Kita Sanggah Dengan Cara Yang Baik Sebagaimana Seorang Teman Menasehati Temannya Sabah Kampen Ini Diberlakukan Dari Umur 14 Tahun Dari Umur 14 Tahun Sampai Umur 20 21 Sudah Seterusnya Menjadi Suhaib Tetap Memberikan Nasihat Karena Sejatinya Mereka Telah Terbentuk Karakternya Kalau Bisa Kita Bentuk Dari 14 Tahun Sebelumnya Dua Fase Sebelumnya Teman Baik Menjadi Teman Main Diisi Dengan Nilai Nilai Isyarat Islam Dan Kita Mendidikan Dengan 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 Penjelasan Maka Anak Ini Akan Melewati Tiga Fase Ya Pada Setiap Fase Umur Mereka Ini Memiliki Ta'amul Sikap Yang Khusus Yang Diberikan Kepada Mereka Bihah Hanya Kembali Kepada Marhala Ya Pada Marhala Tersebut Pada Fase Tersebut Nah Inilah Al-Marhalatul Ula Panjang Di penjelasan Al-Marhalatul Ula Ya Fase Pertama Apa Tadi La'ibah Sama'an Ya Menjadi Teman Main Pada Rentan Umur 7 Tahun Pertama 0 Sampai 7 Sampai Sina Usia 7 Tahun Nah Perhatikan Di sini Dan Dia Adalah Fase Lahu Canda-candaan Lalaab Bermain Begitu Lepas Fase Lepas Di sini Bukan berarti Lepas Tangan Lepas Tangan Jawab Tidak Begitu Maksudnya Lepas Di sini Melihat Dia Bermain Gitu Nah Di mana Berlepas Maksudnya Apa Di mana Tidak Menggunakan Uslubudor Gitu Pukul Gitu Jarak Memukul Misalnya Anak baru Umur 3 Tahun 4 Tahun Terkadang Ada Sedikit 1 2 3 Orang Tua Yang Demikian Disuapin Anaknya Nggak Mau Makan Cubit Nih Dicubit Gitu Kan Biar Anak Jadi Takut Gitu Padahal Cubitnya Pun juga Cubitnya Pelan Tapi Dicubit Badan Anak Masih Kecil Masih Biar Biar Misalnya Uslubudor Walhirman Hukuman Begitu Kecuali Pada ruang lingkup Yang kecil Pada ruang lingkup Yang kecil Mungkin Tapi Kalau bisa Tidak Menyakitkan Dan Dan Yang Selesai Sering Sering Bercanda Kepada Anak Anak Dan Menyikapi Mereka Dan Nabi Kita Muhammad Sering Menyikapi Anak 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 Dengan Rasa Cinta Kerinduan Kasih Sayang Fahahu Assalamualaikum Maka Inilah Karakter Sosok Dari Nabi Kita Wahabah Assalamualaikum Dahulu Nabi Kita Pun Pernah Yukobil Yukobilu Mencium Hasan Bin Ali Cucu Nah Radiyallahu Wa Tiflon Sangir Dan si Hasan Bin Ali Ini Dalam Umur Keadaan Anak Kecil Ketika Masih Anak Kecil Nabi Sering Ngejub Cucunya Sendiri Wa Indahu Al-Aqra Bin Hadisin Jalisan Dan Di Sampingnya Itu Ada Akra Bin Hadis Jalisan Duduk Fakal Al-Aqra Lalu Si Akra Sahabat Berkata Innali Sesungguhnya Li Aku punya Asyaratan Sepuluh Minal Walad Sepuluh Anak Maka Kabaltu Minhum Ahadan Kata si Akra Aku tuh Gak pernah Nyium Ya Mereka Sepuluh Anak Saya ini Gak pernah Saya Cium Satupun Rasul Menjadi Fa'il Dari Nazor Pakal Rasul Allah Memandang Kepada Si Akra Tadi Nasya Allah Nasratas Tim Rabin Dengan Pandangan Istighrob Yang Aneh Wata'jubin Dan Terheran Heran Kemudian Nabi Muhammad Berkata Ini hadis Luar biasa Hadisnya Siapa yang Tidak Menyayangi Dia tidak Akan Disayangi Kalau Ente Mau Disayangi Sama Orang Maka Sayangilah Orang Bentuk Cara Menyayangi Orang Berbeda-beda Maka Kita Gunakan Cara Dan Metode Yang Masih Dalam Koridor Keislaman Tidak Sampai Mengeluarkan Kita Kepada Batas-batas Syariah Bahkan Sesungguhnya Nabi kita Muhammad Terkadang Menyibukkan diri Beliau Dengan Anak-anak Dan Memberikan Kenyamanan Kepada Mereka Atau Diri Nabi Ini Nyaman Ketika Bersama Anak-anak Jadi Berlama-lama Nabi Bermain Dengan Mereka Dan Nabi Terkadang Pun Memenuhi Kebutuhan Mereka Yang Mereka Ingin Bermain Nabi Bermain Dan Nabi Pun Memuaskan Emosi Emosi Mereka Emosi Baik Maksudnya Karena mereka Ingin bermain Nabi Memuaskan Anak-anak Ini Rasa Ingin Bermain Nabi Penuhi Wah Dan ketika Nabi Maksudnya Ini kan Di hadapan Rabnya Ketika Salat Ketika Nabi Salat Di hadapan Rabnya Dengan Susu Yang mana Dia Adalah Penyejuk Matanya Dan Juga Penyenang Wala Waladhatuhu Hatinya Atau Fil Khutbat Allati Yuballighu Biha Atau Ketika Nabi Ketika Khutbah Yang mana Yuballighu Biha Nabi Menyampaikan Syariat Syariat Allah Biha Dengan Khutbah Tersebut Ya Syara'allahu Ya Bahasanya Allah Telah Menyariatkan Benikian Kalau Bisa Kita Bermuamalah Dengan Anak-anak Dengan Khub Bilhub Wabirrahma Wabishyafa'ah Nah Ya Kita lanjutkan Sedikit Kharaja Sallallahu Walaikumsalam Maratan Sesekali Pernah Beliau itu Keluar Ya Untuk Sholat Zuhur Berjamaah Ya Nah Awil Asr Maksudnya Sesekali Ini bukan Sesekali Nabi Kadang Kemusid Kadang Enggak Enggak Maksudnya Sesekali Nabi Ini Menggendong Hasan Ya Gitu Nabi Maksudnya Sholat Berjamaah Terus Nah Wahu Hamil Hasan Maksudnya Sesekali Ketika Nabi Ke masjid Membawa Menggendong Siapa Hasan Awil Husain Ya Atau Husain Fataqadzama Ilas Salah Lalu Nabi Apa Maju Ya Maju Takoddama Maksudnya Apa Menjadi Imam Sholat Ya Ilas Sholat Untuk Menjadi Imam Sholat Lalu Nabi Meletakkan Nyanya Kembali Ke Siapa Hasan Atau Husain Bijani Bihi Di Sampingnya Nabi Imam Kemudian Nabi Bertakbir Di sholat Untuk Menunaikan Sholat Lalu Nabi Pun Sholat Nabi Lihat Namanya Kecil Sering Kita Lihat Di masjid Ada Seorang Bapak Bawa Anaknya Anaknya Nabi Bisa Diem Naik Naik Ke Punggu Bapaknya Bagaimana Ini pula Nabi Ketika Sajadah Sujud Nabi Memanjangkan Sujud Nabi Memanjangkan Sujud Orang-orang Berkata Kepada Nabi Ya Rasulullah Wai Rasulullah Inna Kasajat Sesungguh Engkau Telah Sujud Sajadatan Kodat Atau Taha Dengan Sujud Yang Engkau Telah Memanjangkan Sujud Tersebut Maka kami pun Menyangka Memira Anahu Bawasanya Kodah Hadasa Amrun Ya Telah terjadi Satu perkara Ya Telah terjadi Satu perkara Atau Anahu Yuhailaika Atau Bawasanya Ya Telah Diberikan Wahyu Kepadamu Makanya Nabi Sujud Ternyata Tidak Nabi Kitab Muhammad S.A.W. Setiap hal tersebut Yang kau Durgakan Yang Perkirakan Oleh orang-orang Ini Lami Hakun Tidak ada Kenapa Nabi Memanjangkan Sujudnya Akan tetapi Anakku Nah Ibni Maksudnya Disini Adalah Cucu Kan Hasan Hussein Cucu Nabi Hasan Hussein Cucu Nabi Enak Yali Menunggangiku Maksudnya Naik ke punggung Nabi Ketika Nabi Sujud Fakarih Maka aku Tidak suka Untuk Memburu-burukannya Terburu-buru Begitu Jadi Nabi Akan apa Memanjangkan Sujudnya Sampai Habislah Kebutuhan Si anak Tersebut Ya Apa namanya Naik di atas Punggung itu Sampai anak Ini turun Sendiri Dari punggungnya Kalau anak Sudah turun Barulah Bangkit Nabi Anak Cucu Hasan Hatayasba'a Maksudnya Yaitu Dijelaskan Oleh Penulis Dari Hadis Ini Hatayasba'a Sampai Dia itu Puas Sampai Si Hasan Atau Anak Tersebut Puas Minala'afiz Zahri Ya Dari bermain Di atas Tunggung Begitu Dan dia turun Dengan pilihannya Dia sendiri Dan juga Kemahuannya Dan Sekalipun Nabi Datang Ke masjid Dengan Membawa Bintu Binti Anak Dari Anaknya Namanya Umamah Bakana Nabi Sallallahu Sallallahu Sallem Yahmil Dan Nabi Pun Yahmil Menggendong Wahuwa Yusalli Binnas Dan Nabi Pun Salat Bersama Manusia Orang-orang Yang lain Nabi tetap menggendongnya Maka ada cara sholat Ketika kita membawa anak Atau anak bermain di samping kita Kita boleh menggendongnya Ini si bapak Menggendongnya ruku sambil digendong Takbir sambil digendong Walaupun tidak bertakbir dengan kedua tangan Karena satu tangan kan menggendong anak Dan apabila Nabi sujud Doa meletakkannya Ditaruh anaknya sama-sama ke bawah Mutafakun Aleyh Jadi ini sebuah sisi pendadilan Bolehnya melakukan hal tersebut Orang yang membawa anaknya Takut anaknya kemana-mana atau bagaimana Digendong anak tersebut Lalu kita saling Mungkin perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar Kita tunda sampai pekan depan Lalu diikutkan pula perkataan Syekh Saimin Rahimahullah 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 Nah mungkin ini saja pada pertemuan pertama Kita dapatkan Ya Nastafidul Nastafidul Faidah Kita Mengambil Faidah Ya Dari kitab Keifatul Rabi Amdaka Khususnya Keidah Pertama Dalam Mendidik Amat Syukuran Barakallah Fikum Wa barakallah Fikum Allah Ma'alimna Ma'anfa'na W'anfa'na Bi'u Wa'alam Danawazid Da'ilma Kita tutup dengan doa Kafarah Al-Majlis Subhanakallah Wabihamdik Asyidu Wa la'ilah Il-an-da'istam Khamiru Khamiru Wa'adu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Wa'adu Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Wa'alaikumsalam